uuuuhhh ademnya ya amun ini batu adem banget lhoor nah ngomong soal yang ah dingin dingin nih 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 lhoor aku sudah sampai ke tempat kulineran yang berkuaaat tapi ini sebenernya bahan-bahannya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia yuk tempatnya aku ada di daerah selik tahap batu malang mau makan di mie sodin ini penasaran aku antara mie sodin mie sodin apa mie sodin yuk nah ini aku akan mengintip proses pembuatannya terus apa sih yang membedakan dengan kita buat dirumah ya kan nah langsung saja kita icikidot icikiwir ke sana turun lhoor kemona kemini wah ini dia udah tepat di belakang kue lhoor wah masih sederhana tapi yuk jatakon wantri ini oke banget ini duduknya ada di sebelah sana ada di sebelah sana ada di sebelah bawah terus yang membuat spesial adalah view-nya wah di belakang itu view-nya langsung naik di coca kayak di bukit bintang kayak gitu yuk kita masuk langsung sini wah ini lagi proses masak wah ini dengan mas siapa mas? saya mas mas sodinnya? iya wah ini sama mas sodinnya wah sepertinya mas sodin itu cintakan roker hahaha rambut yang panjang wah mas wah aku mau nanya-nanya nih udah berapa lama mas? jualan untuk jualannya buka dari 2003 2003? iya wah 2003 lhoor wiswit banget berarti disini ya iya wah terus nih masaknya langsung wah itu berapa porsi mas naik segitu itu? ini buatnya mampir 40 40 porsi sekali buat wow gak usah RT lho nenek ngomah itu ya jian terus yang membedakan itu apa? ada campuran sayur atau ditambah bumbu juga ya? kalau ditambah sayur dan telur mas oh ditambah sayur dan telur oke berarti nih 40 porsi telurnya juga 40 oh jadi ini masih menggunakan bumbu dari indong mie nya indong mie nya itu yang goreng ya? kalau saya bahannya dari buat rebus buat goreng dari yang goreng oh jadi ada yang rebus ada yang goreng dicampur jadi satu gitu ya? kalau saya buat rebus atau goreng bahannya satu dari yang goreng oh jadi dari indong mie itu aja penyajiannya itu bisa goreng bisa rebus tapi tetep sama sehari bisa ngabisin berapa bungkus mas? kalau untuk itu itu dari rame dan sepinya oh rame dan sepinya kalau hari biasa aja? hari biasa dibuat rata-rata 5 sampai 5 atau 4 4 4 ribu? 4 ratus? 4 dus mas oh 4 dus 4 dus lu gede gini? ini gini pejan gila ya? terus disini juga ada tambahannya ini kayak ada bakwan terus ada sate bakso sate ati telur gulung sama telur jeplok jadi nanti disana sebenernya udah ada telurnya telurnya dicampur duplek kayak gitu wah sudah gak sabar yuk kok ngantri ini seperti ini? eh seperti ini seperti ini ini kita langsung tunggu aja lur mateng wah ini lur kesem lidutannya sudah datang aku menunggu satu setengah jam disini Masya Allah tapi yang ini ya sensasinya nunggu ngelelis sih abis lapar yuk makan ini aku pesen yang rebus jadi ada dua macam ada rebus dan goreng nah rebusnya gini dia lebih ke nyemek sebenernya nah ini udah dicampur sama telur wah aku lehendok segedi terus ada sayur sawinya lur basicnya semua sama ya jadi ini pakenya indomie goreng Bismillahirrohmering jangan lupa sebelum makan mari berdoa dulu ya di komen sebenernya aku berdoa lur kan umat umat gini itu biar khusuk kesana wow wow jadi dia rasanya pedas lur begin dan nyemek di mulut karena ini basicnya itu pake indomie goreng jadi rasanya dia lebih ke manis gurih manis ya hmm 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 jadi semua bumbu yang ada di indomie itu udah dituangkan terus masih ditambahi dengan bumbu-bumbu resepnya dari pak sotin ya jen masih kerasa kayak kalau tambahan lada terus kayak bawangnya gitu bumbu-bumbunya bumbu rumahan lho sepuluh 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 aku makan dengan kerupuk ikan tengiri malang jatim kita kasih tau ya cara makan enak menikmati mie ini aja aku akan tekan seperti ini ini aja ya set nah terus pake kerupuknya gemilur set wow hmm 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 tambah kerupuk mantep luruh jadi semakin malam itu bukannya semakin sepi semakin rame mantep ya konsisten jualan dari tahun 2003 terimakasih banyak ini pastinya ya buat temen-temen yang akan nge-share juga bilang ke temen-temannya kalau di Batu Malang ada salah satunya kuliner ini hmm hmm mantep lur hmm 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 benar-benar semelibut yang sangat elegan ini tapi tenang aja kalau kalian saya akan memotong-otong barengan ini saya kalian bisa pesan yang jumbo atau double disini setelahnya hmm ngedutup ini lho hmm 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 mana-mana ini bunga ini terus minumnya yang paling spesial disini adalah teh susunya alias sering dibilangnya teh tarik minumnya sepanas-panas terus jangan harap kalian akan menemukan es-esan disini ya ya aku gomun ademin ini ngomini es teh ah legem josh boleh duduk nih hmm 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 gak salah aku nunggu lama-lama satu setengah jam pastinya ada yang lebih lama lagi jadi cuma masanya cuma satu kalau ini saat RW saat keluaran ini ya tunggu aja masanya cuma dari satu setara 40 per oponnya jenis wajah ini gini ditunggu jadi dibedakan antara goreng dan rebus rasah keadaan cang cing cing basing cing terima kasih banyak yang udah nonton video kali ini jangan lupa kalau ke Batu Malang datanglah ke MISODIN ya ini bukannya dari jam setengah 8 malam sampai jam 3 pagi ya santai jangan lupa di share video kali ini supaya teman-teman saudara kami itu tahu bahwa disini ada kulineran yang semlidut menikmati kota Batu Malang dengan Indomie ya dan teh susu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bye-bye mantap selamat menikmati selamat menikmati